Halo teman-teman kembali lagi di channel cemigo hari ini saya ingin ngerakit 3 mini PC ini keperluannya untuk office ya admin office admin gudang cabang Surabaya nah untuk perlengkapannya ini udah ada tiga piece liva sebentar saya tunjukin ya Hai temen nah ini teman-teman tiga piece liva saya pakainya divawan ya dari ECS karena memang ini kantor saya ECS pakai produk sendiri terus untuk ramnya pakai apacer ya 8giga DDR4 2666 sedangkan untuk SSD nya saya pakai nya NVMe tetap masih dari apacer PCIe gen3 spasenya 256 nah ini prosesornya sendiri saya pakainya kalau teman-teman bisa lihat di sini Core i3 gen 10 ya 3,6 gigahertz ini yang udah saya bongkar dari kerusnya ini kondisinya begini jadi ketika kalian pertama kali beli dapetnya kayak gini jadi nanti untuk buka casingnya ada di bawah sini aja satu ini di sini hai 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 nah ini udah saya bongkar yang kalian teman-teman butuhkan adalah obeng kecil dan ini obeng besar satu ya jadi obeng besarnya itu untuk membuka ini nih breketnya nih baut breket sini 12 ini tiga sama sini 14 Hai nah selanjutnya jadinya seperti ini teman-teman kelepas gunanya buat masang ini nvme-nya jadi nvme-nya itu adanya di bawah sini nih nvme-nya di bawah sini ya Nah terus ini prosesornya udah saya pasang satu dan memorinya satu nah jadi nanti dipasang begini begini nih nah kita tinggal kencengin bautnya lagi empat oke untuk fan nya fan ini ini masih ini teman-teman tuh masih 3123 jadi adanya di sini untuk videonya saya pause dulu ya nanti lanjut lagi bye-bye oke teman-teman ini udah saya pasang fan nya ya jadi dia fan nya itu di sini tadi pastanya juga udah udah nah untuk kabelnya dia kesini ini dia jadi ini tinggal ditutup lagi casingnya dibaut dan udah nyala sekarang sebelum tes semuanya saya mau mulai ngerapin yang ini dan satu lagi yang ini jadi saya rapin dulu semuanya ya oke Halo teman-teman ini udah jadi saya udah rakit semua tiga piece ini monitor nah ini kita akan tes nyala aja ya karena window-nya lagi dibeliin ini udah saya hubungin ke power jadi tinggal pencet ini aja nah nih sini lampunya nyala nah suaranya bisa denger cukup halus jadi aman disini belum muncul karena saya lupa pasang PGA nih nah itu dia PGA nya belum saya pasang sekarang saya pasang oh iya disini tuh bisa pakai HDMI atau PGA ya teman-teman ya ini dia tas nyala di lampunya sih sudah nyala masih masih no sinyal ya coba saya mati lagi ya saya resta deh udah coba saya cek ini udah oke oke nah ini dia tuh teman-teman udah nyala ya CPU nya di 3600 MHz ya memorinya di 2667 MHz ini belum saya bisa belum bisa saya setting karena mouse dan keyboardnya belum ada dan lisensi office nya juga belum ada office dan window nya lagi di order jadi saya rasa cukup sekian sampai disini teman-teman ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih